Selamat sore Bapak dosen dan terhormat, nama saya Tunggul Rendiawan, MPM saya 51421490, saya berasal dari kelas 1 I2-3. Pada kali ini saya ingin membahas materi tentang koloid. Apa itu koloid? Koloid adalah satu campuran zat heterogen antara dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel zat ini berukuran koloid dan tersebar merata dalam zat tersebut. Ukuran koloid berkisar antara 1 sama dengan 1 mm. Jadi untuk melihat partikel koloid ini tidak cukup hanya menggunakan mata biasa, jadi kita menggunakan mikroskop. Itu pun mikroskop yang lebih spesifik, yaitu mikroskop elektron, yang pembesarannya lebih spesifik dan lebih besar dari mikroskop biasa. Perbandingan sifat larutan, koloid, dan suspensi. Larutan memiliki satu fase, koloid, dan suspensi sama-sama memiliki dua fase. Larutan memiliki sifat yang stabil, koloid suka mengendap, dan suspensi mudah mengendap. Larutan tidak dapat disaring, koloid dapat disaring dengan penyaring gulteran, dan suspensi dapat disaring. Larutan memiliki sifat yang homogen, koloid memiliki sifat tampak homogen, dan suspensi heterogen. Larutan memiliki ukuran partikel kurang dari 1 mm, koloid ukuran partikel zat 1 sama dengan 100 mm, dan suspensi ukuran partikelnya lebih dari 100 mm. Larutan memiliki sifat sistem dispersi molekuler, koloid memiliki sifat sistem dispersi padatan halus, dan suspensi memiliki sifat sistem dispersi padatan kasar. Contoh dari larutan, yakni larutan gulanan air laut, koloid yakni sabun dan susu, dan suspensi contohnya campuran air dan pasir. Jenis koloid. Yang pertama ada aerosol padat, fase atau dispersi bentuknya padat, medium pendispersi bentuknya gas, contohnya asap dan debu. Yang kedua ada sol. Sol yang pertama, fase atau dispersi bentuknya padat, medium pendispersi bentuknya cair, contohnya agar-agar. Yang kedua ada sol padat, fase atau dispersi bentuknya padat, medium pendispersi bentuknya padat, contohnya kaca yang berwarna. Yang ketiga ada emulsi. Fase atau dispersi bentuknya cair, medium pendispersi bentuknya cair, contohnya susu santan kingdom lotion. Yang keempat ada aerosol cair, fase atau dispersi bentuknya cair, mendium pendispensi bentuknya gas, contohnya yakni kabu dan awan. Yang kelima, emulsi padat. Fasat edispensi bentuknya cair, mendium pendispensi bentuknya padat, contohnya yakni keju, mentiga, dan mutiara. Yang keenam, ada buye atau busa. Fasat edispensi bentuknya gas, mendium pendispensi bentuknya cair, contohnya yakni krim kocok atau busa sabun. Yang ketujuh, ada busa padat. Fasat edispensi bentuknya gas, mendium pendispensi bentuknya padat, contohnya yakni karybusan batu apung. Sifat koloid, ada efek tindal. Efek tindal ialah gejala penghamburan berkas sinar atau cahaya oleh partikel-partikel koloid. Hal ini disebabkan karena ukuran molekul koloid yang cukup besar. Efek tindal merupakan salah satu bentuk sifat optik yang dimiliki oleh sistem koloid. Pada tahun 1869, tindal menemukan apabila satu berkas cahaya dilewatkan pada sistem koloid, maka berkas cahaya tadi akan tampak. Tetapi apabila berkas cahaya yang sama dilewatkan pada larutan sejati, berkas cahaya tadi tidak akan tampak. Singkat kata efek tindal merupakan efek penghamburan cahaya oleh sistem koloid. Contohnya ini larutan gula. Larutan gula kan sangat kecil sekali ya. Buti-buti randipun teradukan hampir seperti larut gitu ya. Jadi dia tidak menghamburan cahaya, lain soal untuk air santan kelapa yang buih-buih dan buti-buti randipun itu agak besar jadi dapat menghamburkan cahaya. Jadi contohnya gini, air dikasih warna nih. Jadi warnanya itu menyatu gitu lho bubuk-bubuknya. Jadi dia tidak menghamburkan cahaya, tetapi hanya menghamburkan cahaya saja. Selanjutnya ada gerak brown atau gerak kacak. Gerak brown ialah gerakan partikel-partikel koloid yang senantiasa bergerak lurus, tapi tidak menentu gerak kacak atau di peraturan. Jika kita amati koloid di bawah mikroskop ultra, maka kita akan melihat bahwa partikel-partikel tersebut akan bergerak memutus zigzag. Pergerakan zigzag ini dinamakan gerak brown. Partikel-partikel satu zat senantiasa bergerak. Gerakan tersebut dapat bersifat kacak seperti pada zat, cahaya, dan gas. Dinamakan gerak brown. Sedangkan pada zat padat hanya berosiliasi tempat, tidak termasuk gerak brown. Contohnya beginilah. Ini efek gerak brown, gerak kacak ke sana dan ke marit, tidak beraturan. Selanjutnya ada elektroforesis. Elektroforesis ialah gerakan partikel koloid karena pengawal medan stik. Contohnya begini ini ada sumber listik. Anggaplah contoh baterai. Yang merah ini adalah ion negatif, yang kuning adalah ion positif, dan ini medianya adalah air. Selanjutnya ada absorpsi. Penyerapan terhadap kartikel atau ion senyawa lain sehingga partikel koloid bermakna. Contohnya beginilah. Partikel itu menyatu yang... Kutub positif, H+. Kemudian koalugasi. Koalugasi adalah pengumpalan partikel koloid sehingga membentuk endapan pada kerusakan stabilitas sistem koloid. Selanjutnya ada dialisis. Dialisis penghilangan ion-ion yang mengganggu kesabilan koloid dengan cara penyaringan, seperti ada contohnya ini. Terus ada koloid pelindung. Suatu koloid yang ditambahkan pada koloid lain agar dipoleh koloid yang stabil, tapi tidak menyebabkan koalugasi karena melapisi partikel koloid sehingga melindungi muatan koloid. Terus ada pemuratan koloid. Seperti itu. Ini partikel halus atau melarutan, partikel koloid, dan partikel asar suspensi. Yang pertama ada kondensasi. Mengubah partikel halus menjadi partikel koloid. Yang pertama ada hidrolisis, yang kedua ada redox, yang ketiga ada komposisi, yang keempat ada pergantian pelarut. Dan semuanya reaksi yang bahan bakunya berupa larutan. Selanjutnya ada dispersi. Mengubah partikel kasar menjadi partikel koloid. Yang pertama adalah busur bedik, yang kedua ada faktisasi, dan ketiga adalah mekanik ketodigiling. Yang pertama, cara kondensasi. Adalah penggambungan partikel halus menjadi partikel yang berkongkoloid. Cara yang pertama adalah pendinginan. Proses ini akan menggumpulkan lion larutan menjadi koloid. Yang kedua adalah penggantian pelarut. Cara membuat koloid dengan mengganti zat. Yang ketiga adalah penggunaan muap. Contohnya uap saksa dilarutkan melalui air dingin sehingga membentuk sol raksa. Terus ada reaksi pengendapan. Dua larutan yang mengandung larutan elektrolit dicampurkan sehingga menghasilkan rendapan berkongkoloid. Ini reaksi kimianya begini ya. Ada reaksi redox, hidrolisis, dekomposisi rangkap, dan reaksi pengeraman. Dispersi adalah memecah partikel kasar menjadi partikel koloid. Cara mekanik yakni partikel kasar digerus sampai tingkat kalusan tertentu lalu didispersikan ke medium. Contohnya yakni pembuatan sol belerang. Yang kedua adalah cara peptisasi. Pendapan dipecah dengan zat pemecah menjadi partikel koloid. Contohnya yakni agar-agar dipeptisasi dengan air. Yang ketiga ada cara bersubedik atau elektrodispersi. Hanya pembuatan sol logan. Prosesnya yakni logan celupkan ke dalam medium dispersi. Kedua ujungnya elektro ada di dalam listrik. Lalu sehingga uap yang timbul akan didispersi ke medium dan mengalami kondensasi menjadi koloid. Yang keempat ada cara hormonisasi dipakai untuk membuat ilmusi. Contoh koloid dalam kehidupan sehari-hari yakni meliputi susu, mayonnaise, agar-agar, selai, sabun, jantan, seli, dan lain-lain. Contoh soal. Pada umumnya masyarakat menggunakan tawas untuk menjadikan air. Bak, air sumur, air pump, atau lain-lain lainnya. Prinsip menjadikan air dengan menggunakan tawas berkaitan dengan sifat koloid yakni jawabannya tersilai kolugasi. Pembahasannya yakni, prinsip penjadikan air dengan menggunakan tawas membuatkan sifat kolugasi di mana tawas akan diikat dan menyerah partikel kotoran palkalnya. Contoh soal yang kedua, dispersi zat cair atau zat padat dalam gas disebut aerosol. Pembahasannya, aerosol membuatkan sistem koloid dari partikel padat atau cair yang terdispersi dalam gas. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebih yang memahas. Terima kasih dan sampai jumpa.